Operasi Patuh Kapuas 2022 dipastikan dilakukan dengan cara yang humanis dari aparat kepolisian. Penindakan tilak tetap dilakukan, namun bagi mereka dengan tingkat pelanggaran berat dan membahayakan bagi dirinya dan pengendara lain. Dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 13 hingga 26 Juni, Operasi Patuh Kapuas 2022 digelar secara humanis. Penindakan secara humanis tersebut berupa teguran serta himbawan bagi pengendara yang melakukan pelanggaran ringan, namun tetap melakukan pemeriksaan kelengkapan berkendara. Seperti yang dilakukan di perempatan Lampu Merah Jalan Ahmad Yani, di mana terdapat puluhan kendaraan terjaring razia. Sebagian besar pelanggar tersebut tidak menggunakan helm, tidak memasang plat kendaraan, berponcengan tiga, serta tidak memiliki surat penyurat kendaraan berbotor. Puluhan pelanggar tersebut diberikan himbawan serta teguran dari kepolisian, bahkan sebagian dari mereka yang tidak mengenakan helm, tidak diizinkan berponcengan, atau menggunakan kendaraannya, atau diminta berjalan kaki. Kepala Satuan Lulintas Kasat Lantas Polres Tapong Tiana Kompol, Aulia Hadiputra, mengatakan mengenai waktu dan titik razia dilakukan secara tentatif atau tidak ditentukan secara prosedur. Target dan sasarannya memang pelanggaran yang kasat mata atau yang membahayakan pengendara pemuda jalan lain, seperti razia. Cuma lebih mengedepankan apabila terjadi pelanggaran, kita lakukan himbawan. Misalnya kalau dia tidak menggunakan helm, kita suruh jemput helm, kita berikan teguran. Surat-surat kita periksa juga untuk kelengkapannya. Pada intinya semaksimal mungkin kita upayakan memberikan teguran. Kasat Lantas Polres Tapong Tiana Kompol, Aulia Hadiputra, menambahkan sepanjang pihaknya melakukan operasi razia, sebagian besar pelanggaran di dominasi remaja yang berkendara tidak menggunakan helm, serta tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM.